Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Pertanyaan, Buya mengatakan dalam inspirasi cinta yang ke-14 Mencintai bukanlah kesalahan Namun ketika cinta ditunggangi oleh hawa nafsu Saat itulah terjadi kesalahan Pertanyaannya Buya Apakah setiap cinta yang tidak ditunggangi oleh hawa nafsu itu semuanya benar Meskipun yang dicintainya adalah pasangan orang lain Dalam artian suami atau istri orang lain Bagaimana Buya? Kita menyingkapi cinta yang sudah terlanjur tidak bisa dilupakan Bahkan sebagian pengidapnya sakit-sakitan Meski tanpa ditunggangi oleh hawa nafsu Apakah cinta ini masih suci dan dianggap benar Buya? Syukur dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cinta adalah karunia akum Dan Nabi pun mengakumkan cinta Nabi membela cinta Dengar kisah Saidah Zainab Butri beliau bagaimana Kisah cinta yang dibela oleh Nabi Jadi Nabi sangat menghargai cinta Dan cinta adalah segala keindahan Maka cinta itu jangan dinodai Dengan syahwat hawa nafsu Yang semula mungkin ada benih cinta yang baik Akan tapi saat ditumpang hawa nafsu menjadi tidak baik Sehingga ada istilah-istilah yang Sebetulnya bukan cinta hawa nafsu Akhirnya digelari cinta Ada orang menjajakan cinta Hubungan Haram bercinta Dia bersyahwat-syahwat Dia bukan bercinta Melampeskan syahwat Cinta itu indah Kemudian bagaimana kalau seseorang mencintai Orang yang tidak mungkin misalnya Cinta laki-laki dengan perempuan Laki-laki mencintai seorang wanita Mencintai Lawan jenis semacam ini bukan aib Karena tiba-tiba Allah titipkan di hatinya Yang menjadi aib adalah Jika dengan cinta ini Lalu dia melakukan keharoman Di dunia modern ini adalah chattingan Diskusi, ngalor ngitul dan seterusnya Sehingga melampiaskan syahwatnya Dengan cara itu semuanya Itu jadi tidak benar Tapi kalau seseorang mencintai Biarpun Orang itu mungkin Anggap saja tadi apa tadi Suaminya orang Ya kan Atau mungkin istrinya seseorang Tapi kalau cinta itu benar-benar karena Allah Mungkin mencintai Ini karena sifatnya yang baik Sifatnya yang mulia Lalu tidak dikeluarkan dari hatinya Tidak pernah dia membuat coret-coretan Di buku hariannya Karena itu akan dibaca oleh orang Dan itu kerendahan Tapi disimpan di dalam hati Sehingga dengan disimpan di dalam hati Bahkan dia memerangi Dia mencintai dia Tapi tidak mungkin saya dengan dia Astagfirullah Tapi dia mencintai Maka kalau dia mencintai seseorang Ya Ya kita tadi Istrinya orang Suaminya orang Dia mencintai Bahkan mungkin Tidak usah pakai suaminya seseorang Dia mencintai Perempuan mencintai laki-laki Layla Majnun Seorang wanita Kagum dengan laki-laki Sampai jatuh cinta kepadanya Cuma dia afifah Orang mulia Tidak akan diungkapkan Tapi di dalam hati Harapannya nanti Kalau sudah baru waktunya Aku mau nikah dengan dia Tapi disimpan Tidak pernah diungkapkan Dengan media sosial Dan seterusnya Maka kalau dia mati Dalam keadaan menengedam cinta Mati syahid dia Karena apa Gejolak cinta itu berat Sementara dia bisa menahan Sebab dengan cinta orang Bisa melakukan apa saja Keharaman Zina Menyerahkan kehormatan Gila Dengan segala kebodohan Tapi dia menahan Tidak Astagfirullah Terus ya Dan menahan ini Kenapa para ulama mengatakan Kok mati syahid Karena dia itu menahan cintanya Ini Untuk tidak melakukan kemaksiatan Ini berat Kalau kita tidak Misalnya Tidak chattingan dengan orang Yang tidak kita cintai Maenteng Kalau tidak melihat Orang yang tidak kita cintai Maenteng Tapi ini hati mencintainya Sementara saya tidak boleh melihatnya Saya tidak boleh chattingan dengan dia Lalu saya tahan Mati Mati syahid Istimewa Karena dia jihad Mulia ini Dan masalah dia mati syahid Disepakati Bukan masalah-masalah urusan Tapi menahan Karena apa Kalau orang bermaksiat dengan biasa Urusan syahwat sederhana Tapi syahwat yang syahwat Diiringi dengan cinta Ini Kekuatannya Double garden Kalau mesinnya double Syahwat saja orang melakukan hinaan Cinta orang bisa maju Tidak kenal capek Demi cinta Oh Maka di saat seperti itu Ternyata dia menahan Tidak Bahkan dia menghindari itu Tidak telefon Nomernya dihapus Karena aku mencintai dia Nomernya dihapus Semua yang pernah Tidak Aku tidak mau melihat dia Aku akan menjauh Aku 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 Istimewa dia Jihad Terus Ini istimewa Cintanya cinta yang mulia Yang membawa ke surga nanti Biarpun tidak bertemu Tapi kalau settingan Semuanya Ya rendah dia Bukan itu yang mendapatkan Kemuliaan Mati syahid tersebut Ini Jadi cinta itu Kenapa harus dibahas Dengan khusus cinta Sebenarnya Dibahas khusus Karena orang banyak Terjumus dengan cinta Cinta itu indah Dan agung Cinta bukan untuk Didefinisikan Cinta bukan untuk Dijelaskan dalam Hikmah cinta yang lainnya Tapi cinta Untuk dirasakan Kapan kita ingin Mendefinisikan cinta Kita tidak akan bisa Biarpun kita datangkan Seribu Kata Semoga Allah Memberikan kepada kita Kecintaan yang tulus Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan terbebas kita Dari badang ikuti Hawat nafsu Sehingga Jika Seorang hamba Harus saling mencintai Adalah karena Allah Dan mulia dihadapan Allah Wallahu'alam Sampai jumpa